Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Waduh-waduh, benarkah Rahmawati sebut Megawati hanyalah anak pungut Bung Karno? Sebuah klaim bahwa Rahmawati Soekarno Putri menyebut sang kakak Megawati Soekarno Putri hanyalah anak pungut Soekarno, Presiden RI pertama Indonesia, beredar di media sosial. Klaim itu terdapat dalam gambar tangkapan layar unggahan akun Facebook dari Official News Update dengan narasi Rahmawati Bungkam Mulut Mak Banteng soal RUU BPIP dan Megawati cuma anak pungut Bung Karno. Dalam unggahan itu, akun Official News Update juga menautkan video dari kanal Youtubenya. Video itu diberi thumbnail dengan narasi Rahmawati Bungkam Mulut Mak Banteng soal RUU BPIP. Bilang sama Megawati jangan bicara Pancasila, dia hanya anak pungut Soekarno. Gambar tangkapan layar itu pun dibagikan oleh akun Akang Didi di Facebook pada 20 Juli 2020 yang lalu. Gambar tangkapan layar itu merupakan unggahan akun Facebook dari Akang Didi. Lalu apakah benar Rahmawati menyebut bahwa Megawati hanyalah anak pungut Bung Karno? Untuk memverifikasi klaim tadi, tim cek fakta dari Tempo mula-mula menelusuri video dari kanal Youtube Official News Update. Video itu diunggap pada 18 Juli 2020 dengan judul berita terkini soal RUU BPIP Rahmawati ungkap siapa Megawati. Viral hari ini news RUU HIP terbaru. Video itu berdurasi 10 menit 37 detik, memang memuat pernyataan dari Rahmawati. Namun setelah ditonton secara lengkap, tidak terdapat pernyataan Rahmawati dalam video tersebut menyebutkan bahwa Megawati hanyalah anak pungut dari Bung Karno. Berikut ini adalah pernyataan lengkap Rahmawati yang terdapat pada menit 0.40 hingga 2.27 yang dimunculkan kembali pada menit 7.58 sampai 9.46. Nah, itu jargonnya komunisme, itu adalah kles non-cesit, vertikal, yang namanya kelas bawah melakukan perlawanan terhadap kelas atas. Itu membuka peluang dari jargon-jargon komunisme itu. Kalau secara begini, ketidakadilan, kemiskinan itu membuka peluang ideologi komunisme masuk di negara kita. Bukan urusan hilafah di sini, hilafah udah selesai. Yang namanya pemimpin, orang-orang yang katanya dulu mengadopsi atau merangkul pemikiran hilafah itu sekarang sudah ada di tempatnya. Presiden Jokowi kok, bisa dicek sendiri. Tapi itulah, ini peluang masuknya ideologi lain. Jadi, jangan bicara megawati tentang Pancasila, ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Dan ini adalah habuah daripada amandemen, menjadi demokrasi kita liberal kapitalistik. Ini gak sesuai dengan ajarannya Bung Karno, bahwa dia sadar. Makanya saya bilang, biang kerusuhannya itu mega, dan ini membuka peluang komunisme. Nah, ini mana keadilan hukumnya di sini? Kalau orang sekarang berteriak mengenai kita harus jurdil, itu hak warga negara dong. Katanya kita negara hukum. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana ketidakadilan hukum, langsung dituduh makar. Kalau mau bicara secara objektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri, ketika Gus Dur memerintah. Cuplikan video Rahmawati yang dimuat oleh kanal Official News Update itu identik dengan video Rahmawati yang diunggah oleh kanal Agus Cimone pada 20 Mei 2019 dengan judul Rahmawati Soekarno Putri, angkat bicara, yang makar itu Megawati. Cuplikan video yang memuat pernyataan Rahmawati tersebut juga dimuat oleh kanal milik situs media Suara.com pada 14 Mei 2019 dengan judul Sebut Sumber Kekacauan Rahmawati Catat 12 Dosa Besar Megawati Dilansir dari Suara.com, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahmawati Soekarno Putri menyebutkan bahwa Ketua Umum PDIB Megawati Soekarno Putri membuka peluang penyebaran komunisme semakin subur di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya lantaran melihat Megawati menjadi bagian dari pemerintah yang mengajarkan rakyat untuk berbuat tidak adil. Apa yang dilakukan Megawati? Menurutnya malah merangsang rakyat untuk bergerak melawan pemerintahan. Ia pun juga memaparkan paham komunisme yang digagas oleh filsuf Karl Marx di mana paham tersebut memperlihatkan kondisi masyarakat yang tidak lagi membutuhkan sosok pemimpin dan tidak membutuhkan negara sebagai lembaga kewanangan vertikal. Yang namanya kelas bawah melakukan perlawanan terhadap kelas atas. Itu membuka peluang dari jargon-jargon komunisme. Ketidakadilan itu membuka peluang jargon komunisme masuk di negara kita. Begitu katanya. Karena itu, Rahmawati meminta agar tidak membingkai Megawati sebagai sosok Pancasilais. Pasalnya saat menjadi presiden RI ke-5, Megawati menandatangannya amandemen ke-3 dan ke-4 Undang-Undang Dasar 1945. Yang dinilai Rahmawati sebagai bentuk keinginan Megawati menjalankan pemerintahan secara liberal kapitalistik. Ia juga menilai Megawati membiarkan kemiskinan dan ketidakadilan yang mengundang komunisme semakin subur di Indonesia. Megawati adalah anak kandung dari Bung Karno. Kisah kelahiran Megawati Soekarno Putri terdokumentasi dalam sebuah artikel berjudul Sang Ayah Bicara Tentang Mega, yang clippingnya terdapat dalam database di laman resmi perpustakaan nasional. Lewat artikel itu diketahui bahwa Megawati merupakan anak kandung Bung Karno dari Fatmawati. Berikut ini adalah isi artikel tersebut. Di bulan Januari, anak perempuan saya lahir. Sebelum Fatmawati mengandung dia, Fatmawati pernah bermimpi. Diberikan seontai kembang sepatu merah oleh ayah saya. Ini berarti bahwa dia segera dikaruniai seorang putri. Kami memang merindukan seorang anak putri. Saya tak pernah melupakan bahwa pada tanggal 23 Januari, istri saya berada di tempat tidur dan tidak dibawa ke rumah bersalin, hospital. Rumah kami disiapkan untuk melahirkan putriku. Namun, tiba-tiba lampu padam gelap kulita. Langit gelap sekali seolah ditelan awan gelap malam. Segera turun hujan yang lebat sekali. Menghantam langit-langit rumah, air hujan masuk melalui atap-atap rumah yang bocor deras sekali. Air masuk menggenangi dalam rumah. Dokter dan juru rawat memindahkan Fatmawati ke kamar tidurnya. Dalam kegelapan malam itu, cuma ada penerangan dari sepatang lilin. Putri kami lahir. Kami menamakannya Megawati. Mega berarti awan. Sekarang, saya memandangi putri saya sedang tertidur. Dia mengikuti jejak kakaknya, yang dalam usia 1 tahun, berada dalam kehidupan yang bersuasana revolusi. Hidup dalam persembunian dan perlarian, karena situasi heroik revolusioner yang harus dihadapi. Unten kata-kata tadi dirangkai oleh Cindy Adams, untuk melukiskan saat-saat Soekarno, putra bangsa yang menjadi presiden pertama negeri ini, mengenang kelahiran putrinya, dia permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Putri Dambaan yang saat ini sedang diharap, bisa menjadi penerus cita-cita demokrasi untuk rakyatnya. Berdasarkan pemeriksaan tadi, klaim bahwa Rahmawati menyebut bahwa Megawati hanyalah anak pungut dari Bung Karno adalah keliru. Video yang mencantumkan klaim tersebut dalam thumbnailnya merupakan pernyataan dari Rahmawati. Namun dalam video tersebut, Rahmawati sama sekali tidak menyebut bahwa Megawati sebagai anak pungut Bung Karno. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!